Keduaan antar kelompok Basri dan kelompok Tony di Hotel Planet Holiday Senin kemarin menyebabkan 11 orang dari pihak geng Tony menjadi korban. Satu tewas, dua kritis, dan lapan orang luka-luka. Korban tersebut kini dirawat di beberapa rumah sakit di kota Batam. Menanggapi kondisi pasca insiden, Kapolda Kepri Brigjen Yonce Mende menyatakan Batam masih kondusif. Yonce menjelaskan pertikaian ini berawal dari penyerangan 50 orang kelompok Tony kepada kelompok Basri yang sedang berada di Hotel Planet. Aksi kedua kelompok ini terkait hasil putusan pengadilan tentang status lan seluas 4.300 meter persegi yang disengketakan dua perusahaan di kota Batam. Secara mendadak dari pihak kelompok Tony kurang lebih 50 orang dan mungkin teman-teman wartawan sendiri menyaksikan bahwa di hotel ini terjadi penyerangan secara sporadis oleh kelompok Tony. Sebanyak 50 orang dan melakukan pengurusakan hotel ini dan kaca-kaca hotel serta mobil ya dapat kita lihat rusak berat di sini. Jadi kaca pecah hancur dan dari pihak hotel sendiri tidak ada korban. Hanya berselang beberapa menit kemudian, ya kita Polri sudah berupaya untuk mendatangi tempat kejadian ini. Jadi kurang lebih ada sekitar 1 peloton. Tapi secara mendadak dari pihak kelompok Basri dengan membawa senjata tajam, melakukan penyerangan balas dendam pada hadap kelompok Tony. Sehingga terjadi bentrok di sini. Kemudian, dari kejadian ini, hasil pemantuan kami di lapangan ada 11 korban. Di mana korban tersebut diri rawat di Rumah Sakit Harapan Budha 4, Budi Kemuliaan 4, dan Rumah Sakit Elisabeth 3. Korban adalah dari kelompok Tony. Yon Cemeny menghimbau masyarakat untuk tetap tenang, karena pertikaian tersebut murni pertikaian antar kelompok dan tidak terkait unsur Sara. Niklas Amunmama dari Batam mengabarkan.